Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Mekar Komputer Untuk memperbaiki sebuah baterai tanam seperti Acer E5 475 Yang mana kerusakan di layarnya yaitu muncul peringatan No Battery Present Nah disini, jadi sebelum kita mengganti baterai yang baru Ada baiknya kita mengecek terlebih dahulu apakah memang baterai itu masih bisa kita gunakan atau tidak Nah teman-teman bisa tonton terus video berikutnya Ya oke teman-teman semua, pada saat ini semua laptop sudah menggunakan baterai tanam Yang mana artinya baterai tanam yaitu laptop itu tidak bisa kita cabut pasang lagi Tetapi kita harus membongkarnya dari dalam Kalau kita seorang yang awam laptop, jadi kita pasti tidak terlalu mengerti bagaimana membongkar sebuah laptop itu Nah disini mari kita cek sama-sama apakah baterai dari laptop E5 475 ini masih bisa kita gunakan atau tidak Jadi disini ada beberapa tahap Dan tidak hanya peringatan seperti ini saja Masih banyak banget yaitu peringatan error yang terjadi pada baterai itu Seperti baterai not charging atau not detect Nah disini peringatan yang sama juga yaitu yang terjadi kesalahan pada baterai Nah disini mari kita mengecek apakah baterai ini layak kita gunakan atau tidak Oke, kita masuk ke tahap yang pertama Kalian bisa buka di My Computer Klik kanan pada disk PC dan pilih manage Selanjutnya teman tinggal pilih device manager Oke kita klik yang device manager dan kita masuk pada baterai Kita bisa lihat baterai Oke selanjutnya teman disini kita hapus saja dua ini dua driver yang terdeteksi seperti ini Jadi kita hapus saja kita uninstall Yang satunya lagi kita uninstall Oke disini muncul peringatan Untuk melanjutkan kita harus restart terlebih dahulu Oke coba kita akan lihat Kita restart dulu Nah setelah kita restart Apakah peringatan baterainya sudah hilang Kita akan coba cek lagi Oke kita tunggu sebentar Oke sekarang kita akan cek lagi Status dari baterainya Status dari baterainya Tinggal kita klik saja icon yang lambang baterainya Ya disini masih muncul peringatan no battery present Coba kita klik My Computer lagi Kita masuk ke device manager Oke kita lanjut masuk ke baterai Device manager kita pilih baterai Nah disini drivernya sudah masuk Tapi ini drivernya sudah masuk yang kita hapus tadi Ini baterainya masih belum terdeteksi Nah kalau sudah kita hapus seperti itu dan kita restart Oke untuk langkah selanjutnya kita akan coba bongkar dulu Jadi kita akan coba cabut pasang dulu baterainya Nah disitu nanti kita akan bisa lihat lagi Apakah memang baterainya masih bagus atau tidak Oke sekarang kita matikan dulu laptopnya Kita akan bongkar dulu Jadi kalau memang muncul peringatan Seperti yang tadi Jadi ini baterainya tidak bisa ngecas Jadi kalau kita cabut Casnya laptopnya langsung mati Oke selanjutnya kita akan bongkar Sekarang Terima kasih Step selamat menikmati 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 kalau memang kondisi baterainya masih bagus dia langsung bisa ngecas oke sekarang sudah selesai permasalahannya nah untuk teman-teman semua seperti itu untuk cara mengatasi baterai yang tidak terdeteksi atau no present di laptop Acer E5 475 oke teman-teman semua jangan lupa di subscribe turut channel ini saya pamit dulu sampai jumpa dan nantikan di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax